ini diambilnya ke sini oke nah yang kita kerap tadi diusahakan semuanya tertutup oleh tanah dan harus dipadatkan supaya tidak ada rongga diantara kita oke kelihatan ya jadi kalau keunggulannya tanahnya dipasahkan sedikit dia kita lepas dia tidak akan ambiar oke youtube ketemu lagi di channel pertanian dan teknologi pertanian dan kali ini kita akan mencoba membuat tutorial cara mencangkuk tanaman parijoto jadi seperti yang kemarin jadi request di kolom komentar ada yang request untuk membuat atau memperbanyak caranya gimana sih mencangkuk tanaman parijoto memperbanyakkan oke kali ini kita akan mencoba membuat tutorialnya memenuhi permintaan dari reticen oke jadi yang pertama bahannya tentu saja tanaman parijoto ini parijotonya dalam keadaan buah tapi nggak masalah jadi nanti keuntungannya kalau dia tumbuh kecil ini kayak gitu kan sudah ada buahnya jadi mantap ya alatnya yang kita gunakan cacater atau pisau lah temen-temen kalau nggak ada cacater bisa ada pisau opulasi atau apalah ini ada tang tang nanti gunanya seperti apa nanti ini kita langsung praktekkan terus ini ada plastik link web terbiasa digunakan untuk memburuk sebuah ya kayak gitu ya terus ini tanah tanahnya kita kasih sedikit air jadi bisa menggembal kayak gini ya terus oke langsung aja jadi batangnya yang kita pilih ini yang bagus yang nggak ada buahnya tapi nggak masalah ini kita mau pilih satu dua tiga kenapa karena kalau yang ini kan bercabang ini juga bercabang kalau ini dia ada tonas air jadi nggak masalah kita mau coba cangkok terus yang dicangkok ini yang sudah berwarna apa ini ya silver ya kalau yang ini kan hijau ini nggak bisa ini usah karena kambingnya masih tipis banget kalau yang sudah mantap dicangkok yang ingin berhasil yang baik oke jadi yang pertama kita bukai dulu jadi dikas dilukai apa yang namanya ya dikerok kayak gitu ya dikasih dilukai memutar ya guys nah kayak gitu terus yang bawah juga kira-kira ukurannya seberapa kira-kira ya satu cutter ini aja lah kayak gini ini nggak usah terlalu lebar nggak usah terlalu kecil nah gitu yang penting tujuannya adalah dia untuk tempat tumbuh akar jadi akarnya nanti akan tumbuh disini udah nah gunanya tang ini adalah untuk ngerokkan gitu ya supaya lebih ngerok nah ini jadinya kayak gini ya teman-teman ya terus selanjutnya ini dikerok hilangin kambiumnya atau apa ya kalau teman-teman ngerok tanaman ya gitu kan ada licin-licinnya kayak gitu ya jadi ya hilangin itu licinnya dihilangin kalau nggak dihilangin ya nanti kulitnya akan kembali lagi jadi akarnya tidak dulu yang sini juga semuanya mengemutar oke kuncinya yang paling kunci harus yang disebelah sini ya guys kalau yang disini nggak begitu bersih nggak apa-apa ya karena nanti akarnya dia tidak tubuh di bawah tapi yang di atas oke ya yang penting licin-licinnya hilang oke sudah agak gini terus kita kasih tanah api sebelum lanjut jangan lupa like subscribe ya harus nyalakan loncengnya dan jangan di skip videonya karena eh nanti kalau nyangkok nggak di karena tutorialnya nggak komplit ya gitu ya oke ini sekarang tanahnya kita ambil sedikit aja kayak kita mau buat adonan kayak gitu ya ini diambilnya kesini oke nah yang kita yang kita keretati di misalkan semuanya tertutup oleh tanah dan harus dipacatkan supaya tidak ada ruga diantara kita diantara diantara perotannya tadi oke kelihatan ya jadi kalau keunggulannya tanahnya dipasahkan sedikit dia kita lepas dia tidak akan hampir jadi masih tetap begitu jadi kita kasih link webnya oke sekarang kita tutup dengan teman-teman tutupnya harus rapat ya teman-teman dan tadi keunggulannya juga nanti kalau tanahnya ini lembab jadi disini dia akan apa ya kebapaknya tidak akan dibilang karena terbukup rapat oleh screenware jadi tanamannya atau luka yang tadi tidak kering jadi kita tidak perlu pakai tali ya jadi ini sudah merekat seperti ini sudah selesai oke sekarang kita akan coba yang ini yang ini daunnya dikurangi dulu biar mudah saja yang pertama yang kedua untuk mengurangi kebapaknya yang ini ya ini karena ada dua nanti kita kasih satu yang kita ketah yang terlalu dikurangi ini potongnya harus melingkar kenapa karena kalau juga melingkar jengkar kalau kita akan nanti buka kulitnya kak pake ini dia akan lusak kayak gede ya ini tergolong cara yang belum umum agak umum jadi geroknya mudah ya 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 selamat menikmati jangan lupa ngerolnya ini kandiumnya harus jadi licin-licinnya harus hilang karena kalau enggak seperti yang tadi udah aku juga nanti jadi dia akan kembali membangkit kulit jadi akarnya tidak kalau hilang kemungkinan ini jadi akan lebih besar jadi harus seperti ini pelan-pelan aja oke nah sekarang tanahnya tanahnya cuma tanah biasa enggak dicambur terima kasih selamat menikmati Oke kayak gitu udah cukup ya kayak gini ini tutorial mencangkuknya mencakap tanaman pari nanti kita tunggu sekitar satu bulan nanti disini akan kelihatan akarnya jadi akarnya akan kelihatan kecil-kecil ya gitu ya itu tandanya dia sudah mulai tuh lakarnya ditunggu sekitar dua mingguan nanti kita potong yang sini kayak gitu ya kita pindah tanam dan lain-lain next nanti kita akan coba buat tutorialnya lagi kalau ini sudah tumbuh plus cara tanamnya cara kota cara tanamnya ya buat temen-temen yang mungkin mau dibuatin video kayak apa tutorial apa itu bisa komentar di bawah Oke terima kasih sudah menonton video kita di channel bertanian dan teklan di pertanian jangan lupa like subscribe subscribe ya di bawah ya tombol loncengnya juga dinyalain share juga ke temen-temen siapa tahu ada yang putar informasi sebelumnya oke ya selamat menikmati selamat menikmati